Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kawan-kawan dengan channelnya brickbarber channel tentang barbershop dan pangkas rambut ya pada video kali ini saya kedatangan customer yang ingin dipotong molet teman-teman namun wajahnya ini agak bulat dan rambutnya memang lurus ya teman-teman nah sebelum video kami lanjut mohon bantuannya untuk memberikan support berupa subscribe like komen dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari brickbarber baik temen-temen langsung saja kita eksekusi nanti jadinya seperti apa simak terus videonya sampai selesai teman-teman perhatikan bahwa memang posisi wajahnya atau kepalanya ini bulat ya dan rambutnya memang tebal dan lurus teman-teman jadi kita coba berusaha untuk membuat potongan molet namun tidak terlalu ekstrim ya teman-teman kita ambil bagian bawah agak sedikit saja kemudian yang belakang nanti kita sesuaikan karena yang belakang ini bekas dipotong modelnya seperti segitiga gitu ya jadi nanti kita coba samarkan menjadi bentuk mulet teman-teman langsung kita eksekusi teman-teman ya pada bagian samping kanan ini kita mulai dengan mengurangi ketebalan rambut menggunakan sisir ya dan clipper yang kita overcome kita kurangi dulu ketebalannya posisi sisirnya kita buat agak miring ya teman-teman supaya nanti ada model trapping atau gradasi dari tipis ke tebal gitu ya setelah pengurangan rambut selesai baru kita mulai dengan membuat potongan di bagian bawah kurang lebih satu jari dengan guard kosong ya tanpa guard yang atau tanpa sepatu blipper kemudian kita lanjut dengan guard setengah teman-teman dari guard kosong tadi kita gunakan guard blipper setengah untuk membuat gradasi moletnya di bagian samping ya teman-teman ini kita tidak ambil terlalu tinggi ya teman-teman tidak terlalu ekstrim kita ambil sedikit saja menyesuaikan dengan kondisi rambutnya yang di bagian belakang masih belum begitu panjang ya karena kemarin habis dipotong dengan model yang berbeda ya semoga nanti bisa dapat hasil yang baik ya teman-teman ya kemudian di atasnya setengah kita langsung gunakan guard 1-1 supaya terbentuk gradasi yang konsisten ya yang simetris dari bawah ke atas kelihatan tidak ada yang jeglek atau tidak ada penjolan atau simetris lah ya ini modelnya sudah mau jadi seperti ini ya teman-teman cuma yang atas nanti akan kita finishing dengan menggunakan sisir ya supaya tidak terlalu bulat ini kalau kita lihat kan hasilnya menjadi bulat lagi ya padahal kita pengennya lebih lonjong atau lebih panjang sedikit wajahnya ya kita akan samarkan dengan memotong rambut yang ada di bagian atas setelah kita bentuk muletnya nah muletnya kurang lebih hanya kita ambil setengah seperti ini teman-teman supaya tidak terlalu ekstrim ya karena bekerja di perkantoran nanti kalau terlalu ekstrim kurang enak dilihat oleh customer ya ya ini kita kurangi yang bagian atas teman-teman kita finishing untuk mengurangi bentuk bulatnya sehingga nanti agak lonjong sedikit ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya nah ini sudah mulai terbentuk teman-teman ya kita tinggal melakukan finishing finishing yang belum rata kita coba ratakan kemudian lanjut kita selesaikan bagian belakang teman-teman kalau kita lihat bagian belakang ini bekas dipotong model lancip gitu ya maka kita akan ratakan dulu yang model lancip bagian belakang kita ambil sedikit menjadi rata sehingga kelihatan model muletnya ya teman-teman kemudian nanti ketebalannya akan kita tipiskan sedikit agar rambutnya menjadi rata ya ada yang tebal ada yang tidak dan juga ada bekas legukan yaitu karena sering menggunakan topi teman-teman ya ini kalau kita lihat panjangnya kurang sedikit ya kita berusaha untuk membentuk yang rata di bagian belakang kita ambil sedikit sedikit mana-mana yang belum rata teman-teman ya ya sekarang kita kita akan menipiskan rambut yang masih kelihatan tebal-tebal dan juga di bagian belakang agar nanti model muletnya kelihatan teman-teman jadi kan ini ada rambut yang terlalu tebal dan juga tidak rata maka kita coba ratakan ya nah lanjut ke bagian samping kiri teman-teman teknik dan caranya sama seperti ketika kita membuat model mulet di samping kanan ya kita kurangi dulu ketebalan rambutnya dengan menggunakan sisir ya atau kita overcome dengan menggunakan clipper posisi sisirnya agak miring ya teman-teman jadi yang bagian bawah itu agak masuk ke dalam sementara yang atas agak longgar jadi nanti akan terbentuk gradasi ya ketebalan rambutnya dari tipis ke tebal teman-teman setelah kita kurangi baru nanti kita coba model menggunakan guide clipper sesuai dengan urutannya kita mulai dari yang paling bawah dari 0 kemudian guide clipper setengah kemudian 1 kemudian yang atas kita finishing menggunakan overcome kita tidak terlalu ekstrim untuk membuat muletnya ini teman-teman karena biasa kerja di kantoran nanti supaya tidak terlalu mencolok ketika sedang bekerja ya kalau kelihatan customer rasanya nggak enak gitu ya tapi tetap model muletnya kelihatannya proses ini harus kita lakukan dengan teliti dan hati-hati supaya menghasilkan gradasi mulet yang maksimal ya teman-teman oke langsung kita eksekusi dengan menggunakan guide clipper kosong atau tanpa kait ya lanjut menggunakan guide clipper setengah untuk melanjutkan gradasi dari bawah yang sudah terbentuk sebelumnya menggunakan guide clipper kosong teman-teman perlu super hati-hati dan perlu pelan-pelan sekali karena rambutnya akan kita buat gradasi secara halus lanjut menggunakan guide clipper 1 nah ini perlu kesabaran perlu ketelitian dan tidak perlu tergesa-gesa teman-teman ya langsung kita buatkan outline-nya untuk bagian samping kiri supaya lebih kelihatannya garis tepinya ya ini kita tinggal finishing-finishing teman-teman ya kita tinggal finishing-finishing yang bagian atas supaya simetris dengan bagian bawah supaya nyambung ya tidak terlalu ngeglek kalau istilah orang Jawa ya tidak terlalu nge-trap lah ya jadi halus gitu ya dalam membuat model ini kita juga harus memperhatikan juga tulang kepalanya teman-teman pinjolan tulang kepalanya apakah rata atau ada pinjolan kalau ada di posisi mana itu harus tahu kalau mungkin posisinya agak ke atas tidak masalah ya teman-teman karena rambut yang atas tetap tebal yang jadi masalah kalau tulang kepalanya menonjol di bagian bawah ini harus hati-hati jadi modelnya menjadi tidak simetris lagi nah kalau kita lihat dari samping sudah lumayan kelihatan model muletnya ya khususnya di bagian bawah dan di bagian belakang itu sudah kelihatan hanya saja yang bagian belakang perlu kita panjangkan sedikit supaya muletnya kelihatan ya tapi dengan model wajah yang bulat seperti ini cocok untuk model mulet ya karena kalau yang bagian belakang dipanjangin kemudian yang samping kita tipiskan gradasi tidak terlalu tebal yang bagian atas nanti akan modelnya menjadi lebih lonjong wajahnya teman-teman daripada sebelumnya ya oke teman-teman untuk model samping belakang selesai kita tinggal finishing bagian atas kita kurangi sedikit-sedikit saja karena yang atas ini tidak terlalu tebal rambutnya ya dan yang atas minta di model side part di belah ke samping kiri teman-teman ya karena kalau kita lihat kalau dipotong ke depan di model 2 block kayaknya kurang cocok kita dapat melihat dahinya yang agak lebar dan juga rambutnya kurang tebal yang bagian atas agak menipis ya jadi kita side part ke samping saja supaya tetap kelihatan model muletnya teman-teman ya kita sesuaikan saja dengan model yang sudah ada di samping dan belakang ya kita kurangi tidak terlalu banyak sehingga masih bisa dibentuk sesuai dengan keinginan customer mohon maaf bila dalam penyajian ada yang kurang kalau memang ada pertanyaan ada sesuatu yang perlu disampaikan silahkan ditulis di kolom komentar sekali lagi kami mohon bantuan buat teman-teman yang belum subscribe bisa memberikan subscribe like komen dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya kita bertemu kembali di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh